Intro Assalamualaikum Buya Ada beberapa pertanyaan dari Weda Sosial Pertanyaan pertama Dari Abdullah Hadi Assalamualaikum Buya Saya seorang kepala madaga Saya sering bersedekah Tapi secara sebuah sembunyi Karena kalau ketemu ketahuan Saya bersedekah, istri saya marah Bagaimana sikap saya untuk Memahami istri, padahal nafkah Sudah kita cukupkan Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab Seorang istri yang menghadiri pengajian Tapi suaminya tidak ridho Masih saja nekat ngaji Anda mengikuti hawa nafsu Tidak bisa Terus bagaimana saya mengajar Rayu dong suaminya Rayu suaminya saja, tidak bisa Nanti saya ajari Jadi jangan Karena suaminya mungkin Yang membutuhkan dirimu Mungkin dia adalah Kalau kerja penat sehari ini Temennya Karena kemasuraan dan sebagainya Jangan sampai seperti itu Misalnya Dan para suaminya tolonglah Kalau dirimu mengajari istri juga Tidak bisa-bisa amat Ya jangan sampai Melarang istri untuk ngaji Tanggung jawabmu Lumayan Ada ustaz yang mengajari dia Dalam perkumpulan Buka pintu lebar Untuk dia ngaji Urusan kebutuhan Bukan bisa ditunda Nanti malam Tapi suaminya Jadi jangan sampai Seorang suami itu Menghalangi kebaikan Usang istri Tapi sisi lain Istri harus latihan Ibu Ibu melarang Memaksakan pergi Melanggar Allah Melanggar orang tua Tidak ada jalan lain Jalian yang mencari ridho Untuk suamimu Dari suamimu Mungkin rayunya Tidak malam ini Seminggu sebelumnya Sudah sering Dia ngomong Bang Tolong teman-teman Apa sih Izini nanti saya ngaji Tidak tahu lah nanti Ini jajah semangat enak Ya nanti Ya baliklah Hari keempat Boleh lah Ini jangan lama-lama Langsung pulang Ya iyalah banget Ya sayang Tadi sekalian Enak ngaji suaminya Kan begitu Rayu dong Baik Kemudian Seorang suami bersedekah Istrinya Tidak dikasih tahu Karena suka menganggu Ini sebuah kisah Kalau masalah ganggu Menganggu Tidak hanya terjadi Di orang awam Ada seorang kia itu cerama Jika engkau Ingin berbuat baik Maka ketahilah Jangan ditunda Segera Jangan mau dihalangi oleh Syekh 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 suka menghalangi Mau berbuat baik Menghalangi Misalnya Ibu mau duit Punya duit 5 ribu Mau disedekahkan Gara-gara ditunda Padahal sudah ada Kota amal Tadi mau dimasukkan Tidak jadi kan Akhirnya belum di Dikeluarkan Akhirnya waktu hadir majlis Sebab ilmu itu pulang Sebab ilmu itu harus diamalkan Pulang rumah langsung Pulang ke rumah langsung Tidak punya apa-apa Adanya hanya beras Sama gantung Dan sebagainya Mau dibuat ke masjid Di saat dia Membuat panci Begitu ada Gantungnya Istri yang tanya Abah Mau buat kemana Abah Mau ke masjid Giai Mana sebetanya Giai Kota sedekah Giai Apa Giai Diganggu sama satu Oh enggak Kalau setan Kala sama saya Ibunya setan Ibunya setan Yang repot Setan Makanya Jangan jadi Membohnya Setan Jadi ada Seorang istri Suaminya Kamal sedekah Sembunyi Sembunyi Nah Apakah sudah dicukupi Mestinya Istri itu Tidak begitu Istri hebat Itu bangga Kalau suami sedekah Sedekah begini Suaminya Bangun Bantu masjid Cuma Lima juta Istri bilang Bang Kayak Abah orang Fakir Yombang Masjid Lima juta Ini bang Kalau saya Kataan bang Oh ini bener Istri begitu Malah Jangan Lima juta Diskon Diskon Kamu masuk Surga Diskon Diskon Ini ada Dan sebaliknya Tidak begitu Seorang suami Masya Leadnya Berbiasa Enggak ingin Istrinya Berumur saya Tapi banyak Yang ditanyakan Banyak semacam itu Jadi ada Bahkan ada Sebagian orang Datang pada kami Buya Tolong Buya Seperti ini Gimana ya Istri saya Kenapa Saya sedekah itu Istri saya Tanya Sudah Sudah Ya boleh Cuma Kalau bisa Kedepan Dia juga Harus punya Kiat Untuk berderma Pertama Dia tidak Menyertai Dikertai Istrinya Akhirnya Bagaimana caranya Bu Ya Jangan Kamu yang Memberikan Sedekah Istrimu Saja Yang Kirim Sedekah Kesanan Akhirnya Terbiasa Akhirnya Istrinya Akhirnya Senang Berderma Bersedekah Tapi Jawabannya Seorang Suami Boleh mengeluarkan Duitnya Sebanyak Banyaknya Kepada Tempat Yang Baik Biar Istrinya Melara Tidak Usah Didenger Asalkan Nafakah Sudah Dicukupi Yang Hawan Nafsu Adalah Istrinya Tidak Dikasih Nafakah Keliling Dapah Ngaji Kutu Ya Ya Suami Istrinya Dikasih Toko Warung Kecil Suruh Pasar Dianya Ngaji Terus Itu Hawa Nafsu Ini Kebalikannya Tadi Anda Seperti itu Kalau Suruh Dikir Kamu Jum Pagi Sampai Jum 12 Tidak Kerja Istrinya Suruh Ke Pasar Ini Hawa Nafsu Tidak Boleh Seperti itu Baik Ini Ada Tanggung Jawab Ada Wajiban Kita Di Dalam Maka Kemudian Yang Indah Lagi Adalah Tolong Menolong Kau melihat Suamimu Ingin Berbuat Baik Dukung Karena Kebaikan Suamimu Akan Mengalir Kepada Jadi Dibantu Tambah Senang Kadang-kadang Bukan urusan Sedekah Sampai Seorang Suami Itu Bantu Ibunya Sendiri Sembunyi Sembunyi Dari Istrinya Ada Orang Saya Tanya Kenapa Sedekah Nasi Ibumu Saja Kau Sembunyikan Dari Istrimu Kenapa Dia Ngomong Bu Ya Pernah Ketahuan Aku Bantu Ibu Saya Padahal Istri Saya Sudah Saya Penuhi Ketahuan Rekening Membukain Ada Resisan Bayaran Apakah Ibu Saya Semburut Sebulan Saya Bilang Dalam Hati Saya Istrimu Bukan Manusia Gambarnya Manusia Tapi Sebetulnya Dia Cing Awas Jangan Jadi Cing Ya Jangan Seperti Itu Senang Banggalah Wahai Istri Jika Engkau Punya Suami Yang Berbakti Bapak Ibunya Berarti Suamimu Menuh Berkah Banggalah Wahai Suami Jika Engkau Punya Seorang Istri Yang Reci Berderma Senang Dermawan Dia Kemudian Membantu Ibunya Senang Bantulah Dia Seperti Itu Dermawan Buh Status Tunggu